Setelah Negalord pergi, Zuzu dan Zaza berencana untuk kembali ke area kemarin. Zaza menjelaskan kalau Negalord akan mengambil energi negatif dari anak-anak saat mereka kekurangan nutrisi dan kurang bergerak aktif. Zaza pun mengajak mereka untuk rajin minum susu agar nutrisi keharian mereka tetap terpenuhi. Mereka juga berkenalan dengan anak-anak bumi kemarin yang bernama Frio, Agus, dan Stefan. Frio, Agus, dan Stefan mengajak Zuzu dan Zaza untuk bertemu teman-teman lainnya untuk mengumpulkan energi positif. Zuzu dan Zaza akhirnya bertemu dengan Abi, Fla, dan Fitri. Zuzu dan Zaza punya ide untuk membantu mereka mencari tahu seperti apa pekerjaan impian anak-anak bumi ini. Apakah anak-anak bumi ini akan senang ketika berpetualang bersama Zuzu dan Zaza? Jangan lupa tonton episode selanjutnya di Youtube Christian Flag Indonesia atau Instagram at Dunia Zuzu Zaza ya!